Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 dan mari kita bahas pertanyaan yang paling sering ditanyain Bang, worth it gak sih nunggu rerun ini? Worth it gak sih nunggu rerun itu? Bang, gue mau ngambil ini waktu rerun masih worth it atau enggak? Mari kita bahas di video ini temen-temen ya Let's go! Oke teman-teman, sebelumnya gue ingetin dulu ya untuk info rerun, info rerun, kapan rerun itu tidak ada drip marketingnya jadi bener-bener harus nunggu dari special program so far sampai saat ini pengumuman rerun hanya dikasih tau dari special program yang ofisial ya kalau rumor-rumor ya terserah lah kalau mau percaya atau enggak tapi kalau yang ofisial dan yang kita bahas cuma yang ofisial ya hanya dari special program jadi buat nanti di 2.0 ya karena dari 1.6 kita langsung ke 2.0 itu belum ada yang tau siapa yang rerun secara ofisial ya jadi buat yang nanya besok rerunnya siapa? jujur gue juga gak tau tapi kalau kita berkaca dari rerun-rerun sebelumnya itu udah ada polanya temen-temen ya contoh dari rerun pertama itu dari karakter unit banner 1.0 which is Sele jingin ya gak diajak next patch-nya rerun-nya dari banner 1.1 yaitu Silverwolf luocanya gak diajak nah terakhir rerun sekarang itu merubah polanya ya yang dimana unit 1.2 Blade dan Kafka sama-sama di rerun di banner 1.6 itu dah mengapa jadi agak rancu nih ya apakah di next patch 2.0 rerun-nya akan 2 lagi atau justru akan ngembalikan dari unit-unit yang belum di rerun kayak Jingen dan juga Gocha itu yang jadi pertanyaan sebenernya temen-temen ya apakah akan ngikutin pola yang sama atau justru akan rerun unit-unit yang belum sempat di rerun sebelumnya tapi ya kita nunggu di spesial program aja cuman harusnya unit-unit yang di rerun itu tidak akan jauh-jauh dari unit yang belum di rerun sebelumnya dan juga unit di 1.3 Jingen, Luo Cha, Hushan dan juga Danheng Il ya imbibitor lunai untuk 1.4 yaitu Jing Liu dan Topaz menurut gue gak mungkin akan di rerun dalam waktu dekat mengingat 1.3-nya belum ada yang rerun ya jadi pembahasan kita kali ini cuman 4 unit ya Jingen, Luo Cha, Daniel dan juga Fusion temen-temen dan gue ingetin juga pembahasan disini sangat subjektif dari gue ya jadi kalau kalian punya pendapat lain tinggal taruh di kolom komentar aja tapi kalau kalian emang suka sama unitnya tidak peduli dengan kit ya mungkin suka lore, koleksi atau lain sebagainya ya gak usah nonton video ini guys ya silahkan ambil langsung unit yang kalian suka karena ya namanya juga game gacha ya ambil unit yang kalian suka ya definisi dari game ini temen-temen oke langsung kita bahas dari unit yang pertama yaitu Jing Yen oke langsung kita bahas buat Jing Yen ya apakah masih worth it kalau di rerun untuk diambil ini jujur aja ya unit yang dibully abis-abisan dari pertama rilis sampai sekarang ya gue juga gak tau kenapa walaupun gue juga sering ngebully padahal menurut gue ya setelah beberapa update itu Jing Yen udah gak jadi jelek-jelek banget bahkan menurut gue dia udah jadi unit yang cukup oke mengingat banyak unit baru yang bisa menutupi kekurangannya bahkan dia dikasih relik spesial kalau follow up attack yang benefit dari relik tersebut itu bener-bener naikin value dari Jing Yen ketimbang unit lain kalian pasangin follow up attack 4 set ya jadi apakah dia worth it untuk diambil ketika nanti dia rerun menurut gue ya ini subjektif banget tapi DPS itu gue yakin banget akan terus diupdate menjadi lebih bagus lebih OP lebih fleksibel lebih gampang dipakai sehingga lebih laku temen-temen ya keliatan dari Jing Liu dan juga Argenti DPS terakhir yang dirilis mereka penggunanya simple, mekaniknya gampang demiknya juga gede sehingga banyak orang mau top up ke mereka walaupun Argenti gak banyak-banyak banget lah tapi Jing Liu itu banyak banget yang gacha temen-temen ya tapi gue rasa ya DPS itu akan selalu dirotasi dengan yang baru jadi kalau kalian mau gacha untuk DPS yang lama ya menurut gue agak kurang oke lah ya apalagi dia bener 1.0 gitu tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia bisa naik kapan tau ya contoh aja saleh bahkan sampai sekarang masih relevan menurut gue untuk dipakai di endgame content walaupun memang sedikit crit issue gak sedikit sih jadi kalau buat Jing Yin ya menurut gue sih gak worth it buat kalian ambil kalaupun dia rerun tapi beda cerita kalau ngomongin LC-nya jujur aja menurut gue LC Jing Yin sebagus itu ya apalagi buat Minit Jing Yin ya jadi kalau kondisinya kalian udah punya Jing Yin terus mengambil LC-nya gue harus bilang itu worth it karena dengan begitu value Jing Yin kan bakal naik jauh temen-temen ya ini bagus banget untuk LC-nya value-nya gede banget dan juga dia cukup fleksibel bisa kalian pasangin di beberapa unit erudition yang lain memang PR-nya karena Lightcone Erudition gak banyak opsi untuk sekarang ya bahkan kayak Argenti kemarin opsi F2P-nya bahkan pakai LC battle pass memang gak banyak jadi kalau kalian mau ngambil LC-nya Jing Yin masih bagus lah masih bagus banget bahkan gue bilang guys bisa ningkatin create damage meningkatkan skill damage dan ultimate damage dan juga bisa ningkatin follow up damage-nya 48% ini bagus banget temen-temen jujur ini bagus banget oke kita masuk ke Luoca ya unit 1.1 yang gak sempat di rerun karena yang rerun kemarin justru si Silver Wolf Luoca unit yang sempat diragukan ketika pertama rilis karena healer kok scaling-nya tag agak aneh temen-temen ya tapi ternyata dia jadi unit yang bagus banget bahkan pada masanya awal-awal dia rilis ya sebelum ada Huo-Huo dan Fusion ini bisa dibilang sebagai abundance terbaik pada saat itu bahkan sampai sekarang bisa gue bilang kalau kalian cuma nyari unit sustain doang ya Luoca bagus pake banget ya guys ya heal-nya gacor bisa nge-cleanse bisa hapus buff musuh juga pake lengkap kekurangannya dia yang sempat jadi problematik itu adalah tidak adanya emergency button seperti healer-healer pada umumnya yaitu ultinya dia yang tidak nge-heal ya justru ultinya ngasih damage dan juga hapus buff dari musuh tapi ternyata kit-nya dia dari fail itu cukup banget buat menutupi kebutuhan heal temen kalian di semua kondisi ya gue jarang banget butuh emergency button kalau pake Luoca karena memang heal-nya Luoca udah bagus banget sinerginya juga cakep ya kalian bilang sinergi sama blade bagus banget kalian sinergi sama Clara tim kalian jadi immortal ya setiap Clara counter nge-heal ini bagus banget sinerginya juga banyak sama beberapa unit jadi kalau kalian memang nyari unit yang sustain banget ya nggak peduli buff dan lain sebagainya ya ambil Luoca aja guys ya pilihan sustain terbaik menurut gue tapi kalau kita lihat dengan perilisan sustain-sustain yang baru sekarang ya dari Fusion dan juga Huo-Huo itu arahnya udah mulai belok guys ya jadi sustain itu nggak boleh cuma sustain doang contoh kayak Fusion yang pertama rilis dia bisa nge-buff ke Retreat terus ada Huo-Huo yang rilis dia bisa nge-buff attack percent bisa juga ngasih energi jadi baterai ya jadi kalau kita bandingin head-to-head langsung ya sebenarnya ya Luoca ini cuma sustain doang gitu dia nggak bisa nge-buff kayak kompetitor-kompetitor ya tapi apakah masih bagus jujur aja masih bagus bahkan masih sering gue pake di team 2 gue lebih milih Luoca ketimbang Huo-Huo kenapa? jujur karena Huo-Huo agak lembek timnya ya kalian juga jadi boros SP kalau Luoca ini jadi hemat banget SP-nya jarang banget gue pake skill Luoca kecuali di kondisi yang bener-bener harus nge-heal itu udah membantu banget dari SP management gue jadi gue bisa lebih bebas ngeluarin SP untuk DPS maupun support ini subjektif banget tapi menurut gue Luoca masih worth it buat kalian ambil kalaupun di hariran oke kita masuk ke LC-nya kalau untuk LC-nya jujur aja menurut gue agak kurang lah ya kenapa? karena dia nggak universal sama sekali dia abundance cuma ningkatin attack which is cuma bisa dipake sama Luoca aja untuk sekarang unit lain sampai yang butuh attack abundance temen-temen tapi kalau dikasih ke Luoca-nya doang apakah worth it? masih bagus ya karena bisa ningkatin energi dan juga bisa ningkatin speed temen kalian ini lumayan oke sebenarnya cuman jujur aja menurut gue masih banyak opsi F2P Luoca yang udah cukup pake banget buat kalian pake ketimbang maksa ngambil sign jadi nggak wajib lah buat sign-nya Luoca oke kita masuk ke unit 1.3 ya Daniel dan juga Fusion yang harusnya paling besar kemungkinannya akan di rerun langsung aja kita cek pertama kita ngebahas dari Fusion dulu deh ya oke Fusion jujur aja ini unit yang bagus banget ya bahkan bisa bikin gua ketergantungan dan gua tanya beberapa temen-temen lain tasusnya sama guys ya kita jadi ketergantungan dengan sharing damage yang bisa diberikan dari Fusion karena kalau kalian udah biasa pake Fusion terus lepas Fusion kalian kerasa banget perbedaannya lah kok mati lah kok darah gua merah karena kalau pake Fusion guys ya sharing damage itu bener-bener bikin tim kalian tanpa takut mati ya bener-bener anti-anxiety banget nggak deg-degan mau di one shot King Kong pun kalau ada Fusion aman sejahtera temen-temen ya ini bagus pake banget temen-temen sih Fusion dalam segi sharing damage-nya ini gokil lah nggak ada lawan so far kekurangan Fusion ini udah mulai gua rasain ketika ngelawan SU Gold Angers ya yang baru Concordium 12 nah dimana setiap boss-boss itu punya serangan AW yang nggak ngotak Fusion bisa kena one shot temen-temen ya problemnya minusnya menurut gua hanya di senario itu doang tapi kalau kalian bawa ke MOC menurut gua nggak ada AOE musuh yang bener-bener bisa bikin sampai Fusion kena one shot at least untuk sekarang atau di kasus gua ya kalau kalian punya kasus lain coba komen di bawah tapi di SU baru Concordium 12 jujur aja Fusion jebret langsung mati guys ya sakit pake banget kalau nggak ditambah dengan blessing-blessing sustain kalau cuma buat MOC-MOC no problem sharing damage-nya nggak ada masalah ditambah juga selain dia bagus banget dari segi sustain dari kitnya dia dia bisa ngebuff crit-cret temen kalian sampai 12% jujur aja buat DPS-DPS crit value ini membantu banget dari segi build ya jadi di in-game bisa almost 100% atau bahkan nyentuh sampai 100% dia juga nambahin max HP ke all lies kalian jadi temen kalian lebih tebal lagi ini bagus banget dari segi buff yang bisa di provide sama si Fusion bang tapi kalau sharing damage bukanlah Fusion-nya bakal cepat mati tenang temen-temen ya karena dia punya self-healing ya jadi dia juga punya self-heal yang bener-bener hampir bisa menutupi ketika HP-nya nyentuh 50% langsung penuh lagi penuh lagi penuh lagi itu menurut gue udah cukup banget buat kebutuhan Fusion sampai kalian ngelarin MOC-nya ini cukup lah pokoknya dari talentnya Fusion dari ultinya dia juga bisa nge-heal temen kalian walaupun nggak banyak-banyak banget tapi at least bisa nge-heal temen kalian juga jadi ya ini pake complete lah ya sharing damage ada nge-tag juga ada nge-buff ada self-heal ada nge-heal temen juga ada bagus pake banget menurut gue kalo kalian nyeri unit sustain yang palu nggak ada apa lu mau Fusion ada ambil Fusion aja guys ya dia di rerun silahkan diambil guys ya kalo kita ngomongin LC apakah LC-nya worth it buat diambil sebenernya nggak juga kalian pake toko hertha udah cukup juga temen-temen di S5 tapi kalo kalian punya LC-nya S1 aja itu bener-bener ngebantu dari segi build dan juga gameplay karena bisa ningkatin energi regen jadi energi regen kalian total bisa sampai 131 dengan link group ini membantu banget dari ultinya Fusion yang juga berpengaruh ke stacking-nya dia buat self-healing ditambah juga ningkatin max HP yang tentu dibutuhin juga sama Fusion karena dia scaling-nya dari max HP beda sama preservation lain yang scaling-nya defense temen-temen bisa ngasih tambahan damage percent juga dan juga bisa nge-heal temen kalian dari setiap wave jujur aja kalo di FOC mungkin nggak gitu ngaruh tapi temen-temen kalo ini kalian pake di SU baru sangat-sangat berpengaruh ya jadi kalian nggak perlu ragu nggak perlu khawatir buat ngambil event-event yang nyedot darah 99% 50% 80% ambil aja ngambil hadiahnya ketika masuk battle darah langsung hampir penuh lagi jadi ini bagus pake banget temen-temennya tapi apakah wajib nggak juga ini opsional sih special mention untuk Fusion kalo kalian mau ngambil Eidolon-nya gua saranin ambil S1-nya ini bagus banget temen-temennya 30% crit damage jadi kalian bisa ngebuff 12% CR 30% crit damage ini bahkan membantu DPS kalian terutama DPS-DPS yang main crit value ya enak lah oke terakhir king of DPS dan hang imbibitor lunae unit yang sempet digadang-gadang sebagai anak emas karena sampai dibikinin event khusus ya dikasih pet khusus di SU propagation bener-bener menganak kemaskan dan membantu Daniel banget dalam segi SU jadi bener-bener menutupi kekurangannya yaitu yang boros SP di SU temen-temen karena gak Daniel doang sih ya Xingqiu juga kebantu sama pet propagation tapi ya setidaknya pet itu rilis ketika Daniel rilis jadi ya kayak ya anak emas gak sih unit yang boros SP harus diakui emang boros SP tapi dari boros SP-nya dia bisa ngasih damage yang meledak gede banget temen-temen ya even menurut gue di beberapa kondisi Jing Liu masih kalah damage-nya daripada Daniel jujur aja tapi gak selalu ya kadang-kadang Jing Liu juga menang tergantung dari res musuh dan lain sebagainya tapi dari segi damage jangan diragukan Daniel masih gede banget masih bisa complete lah sama Jing Liu walaupun memang kalau ngomongin dari tim dan juga gameplay dia lebih sulit ya karena tadi dia boros SP harus ada manajemen SP dari tim juga harus dipilih unit-unit yang bisa SP neutral atau SP positif supaya bisa SP-nya untuk si Daniel yaitu problem-nya Daniel sih temen-temen ya untuk kasus ini gue harus kembali ke kasusnya Jingian tadi ya gue rasa DPS tuh akan selalu berotasi akan selalu ada yang lebih baru lagi lebih bagus lagi lebih OP lagi lebih dimaksimalkan lagi dengan apa kemauan atau demand dari player sehingga ya pasti akan ada wasanya DPS lama akan tergantikan walaupun Jing Liu dan Daniel sekarang masih mendominasi DPS terbaik ya tapi gue rasa ya beberapa patch setelah ini pasti akan ada DPS baru yang mengisi posisi mereka jadi kalau kalian mau ngambil DPS lama ya dipikirin dulu lah untuk kasus tersebut ya karena gue rasa DPS tuh yang paling gampang dijual demand yang paling tinggi dan ya pasti akan ada yang lebih baru dan membuat kalian mau top up buat ngambil DPS tersebut atau mau saving Stellar Jet buat DPS yang baru tapi untuk sekarang gue harus bilang masih worth it banget buat kalian ambil apalagi kalau mau ngambil LC nya ini bagus pake banget mungkin udah punya Daniel tapi belum punya LC pake lah LC sign nya guys ya DPS kasih LC sign pasti jadi bagus pake banget temen-temen special mention buat Daniel kalau kalian mau ngambil E2 ini bagus banget ya bahkan gue bilang semua DPS kalau disamaratakan E2 pasti Daniel yang terbaik karena dia bener-bener jadi unit yang beda banget ya setiap dia ulti kalian bisa dapet tambahan aksi dan langsung bisa ngasih 3 enhance basic attack bagus pake banget temen-temen deh kalau mau ngambil E2 mau invest agak mahalan dikit agak banyak dikit masih bagus banget silahkan dipikirin lah kalau mau ngambil E2 tapi kalau gue kayaknya gak dulu sih ya mahal temen-temen oke temen-temen jadi udah pembahasan buat unit-unit yang seharusnya akan rerun ke depannya ya gak mungkin loncat ke 1.4 harusnya akan urut gimana menurut kalian kalian setuju sama gue atau ada pendapat lain coba taruh di kolom komentar di bawah dan juga coba kalian komen di bawah ada gak unit yang udah kalian gaca kemarin sekarang kalian nyesel gacanya karena gak kepake coba komen di bawah guys ya oke temen-temen jadi gitu aja videonya silahkan di like kalau suka di dislike kalau gak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati